Nah kita menuntut ilmu ini apa fadilatnya apa kutamaannya sebagai motivasi dorongan dan semangat agar kita tak pernah berhenti walaupun kita sudah sampai ke tingkat serata tertinggi Tidak ada istilah berhenti dalam menuntut ilmu karena fadilatnya yang sangat besar Al-Hadis melihat bahwa menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang besar yang tidak bisa ditandingi oleh keutamaan apapun Sebab berdasarkan ilmu lah dibangun ibadah-ibadah, keyakinan-keyakinan dan muamalat Yaitu interaksi sesama kita Kalau tidak berilmu maka rusak segalanya, rusak ibadah, rusak akidah, rusak muamalat Seperti yang kita saksikan masyarakat jahilya dulu hanya mengandalkan pikiran dan perasaan Akhirnya lahir ibadah-ibadah jahilya, lahir keyakinan-keyakinan jahilya, lahir muamalat-muamalat jahilya Akibat apa? Tidak ada ilmu Menuntut ilmu itu menjadi kunci yang membuka kepada kita sunnah-sunnah Nabi SAW Dan kejahilan menjadi kunci pembuka bin'ah-bin'ah Jadi kalau nak dapat bin'ah cukup jahil saja Tapi kalau nak dapat sunnah harus berusaha menuntut ilmu Menuntut ilmu itu berat, maka disejajarkan dengan jihad Bahkan disebut jihad bisabilillah Walaikin Nabi SAW Wassalam Wassalam Terima kasih sudah menonton